oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita ada di sesi praktikum pertama yaitu kita akan mau melakukan instalasi untuk mempersiapkan mata kuliah computer vision ada beberapa aplikasi yang memang harus anda install sebelumnya nah yang pertama yang harus anda install adalah python dulu caranya anda klik ini ya download python yang terbaru yang saya buka adalah 3.9.6 klik kemudian kalau sudah anda klik open file kemudian anda klik install nah pada saat saya melakukan proses instalasi pada saat itu saya terlupakan untuk melakukan setting lokasi jadi sebaiknya ketika anda ingin melakukan proses instalasi python akan langkah lebih baik ketika anda menyetting terlebih dahulu lokasinya ini nah disini karena saya memang sudah terlanjur ya sudah gitu ya jadi bagi anda yang belum sebaiknya anda buat sesederhana mungkin misalnya seperti di drive C kemudian langsung ke pitonnya itu akan lebih cepat gitu ya nah kalau sudah anda klik next kemudian dia akan menginstal gitu ya installasinya cukup cepat kalau sudah nanti anda klik close oke kebutuhan yang kedua anda harus mempersiapkan editornya disini saya membebaskan anda untuk menggunakan editor apapun tapi disini saya merekomendasikan anda menginstal pychamp ya disini untuk piton developer ini saya klik download untuk yang community ya oke kalau sudah terdownload show in folder oke kemudian saya klik double click kemudian saya klik next ini destination folder anda nah kalau saya default as saja oke kemudian saya klik next oke kemudian kalau saya sih lebih suka ini ya saya klik membuat desktop shortcutnya kemudian anda klik next nah kalau sudah ini ya saya klik install ini saya klik install kita tunggu beberapa saat instalasinya juga cukup cepat kemudian saya klik finish kamu juga boleh misalnya langsung run ini ya pychamp community edition tapi kalau saya klik finish saja udah di tahap ketiga yang harus anda install adalah satu paket library dan open cv nah anda harus membuka ini ya nanti linknya ada di deskripsi yang bisa anda langsung klik gitu ya ada beberapa memang library yang harus anda install yang pertama aplikasi open cv terlebih dahulu nah yang perlu diperhatikan adalah anda tadi menginstall python versi berapa maka itu akan pengaruh dengan open cv nya nah karena tadi saya menggunakan open cv sorry saya tadi menggunakan python 3.9 ya titik 6 maka saya menggunakan yang open cv python ini ya cp39 cp39 gitu ya nah ini juga anda bisa sesuaikan dengan os anda 64 bit atau 32 bit nah kalau sudah sambil nunggu di download ya selain itu anda juga perlu mendownload numpy ya library nya well numpy saya searching aja karena ini banyak ya jadi saya ctrl f untuk menemukan kemudian ditulis numpy seperti ini nah kebetulan saya menggunakan yang 64 bit ya jadi ya saya menggunakan itu saja oke kemudian saya juga menggunakan menginstall skype ya ini yang paling lama diantara yang lain bukan ya yang paling lama itu numpy nya tadi kemudian skype ini juga diperhatikan yang edisi keberapa dengan os anda disesuaikan kemudian matplot library ya matplot lib gitu tulisannya ini juga saya sesuaikan dengan yang sudah saya install tadi kemudian pillow bukan bantal ya nah ini saya sesuaikan juga dengan cp3939 nya tadi dan windows saya yang 64 nah kalau semua sudah terinstall maka saya buka ya salah satu file begitu saja nah nanti apa-apa yang sudah ada install itu kan pasti akan diarahkan ke folder tersebut nah kemudian saya cut nah saya cut nah saya pas tekan disini ya di script yang ada pada di folder script yang ada pada folder python gitu jadi anda cari tadi pitonya anda letakkan dimana kemudian masukkan copy paste ke sini kalau saya sih lebih ke cut ya saya cut saya pastikan ke sini supaya tidak ready datanya nah kalau sudah saya klik cmd untuk membuka command from lalu saya masuk ke library python ini fungsinya adalah untuk proses instalasi library yang sudah kita download tadi oke caranya tadi ya sudah saya tuliskan tadi cd kemudian nama directory sampai dengan yang folder script nah kalau saya ada di sini ya ini nah kalau sudah saya kembali ke folder tadi anda mulai menginstal dengan keyword pip install nama file plus ekstensinya supaya cepat biasanya saya kembali ke folder tersebut kemudian saya seperti di rename ya di f2 atau fnf2 kemudian select all copy begitu nah kalau sudah anda tuliskan seperti ini pip install lalu paste dipastekan intinya pip install nama file dipaste plus ekstensinya nah sambil nunggu ya nah ini ada dua uji coba yang saya lakukan ini ketika opencv dan python saya sinkron oke tapi ketika opencv dan python saya tidak sinkron misalnya opencv saya terlalu tinggi nah itu akan error gitu ya nah kita sambil melanjutkan instalasi yang lain seperti matplot library nya seperti tadi di rename copy kemudian anda tulis pip install paste nama file matplot library nya tadi sambil nunggu jangan lupa di enter ya sambil menunggu nampi saya mulai bergeser ke nampi nya kemudian ini sudah terinstall ya nah sambil ngekat-ngekat gitu agak lebih cepat gitu akhirnya kemudian saya kembali menuliskan pip install nama file nampi nya tadi jangan lupa ekstensi nya juga kemudian pillow saya kembali cut namanya sorry saya copy namanya kemudian sambil nunggu yang tadi saya nuliskan kembali pip install pillow ini nah ini yang tadi sudah terinstall nah sekarang tinggal yang pillow sambil nunggu yang pillow saya cut lagi yang skype namanya jangan lupa kemudian ditulis ini ketika sudah selesai anda tuliskan pip install paste nama file tadi dot ekstensi nya oke kalau sudah ini sudah selesai nah library yang selanjutnya adalah pyht5 nah ini tidak perlu anda download tinggal anda langsung tulis saja di command prompt tersebut jadi pip install pyht5 gitu kemudian anda enter nah ini terinstall ya kemudian anda tulis juga apa ini pip install pyht5 tools ini fungsinya adalah untuk ini ya ini fungsinya untuk menyiapkan desainernya desainer jadi kalau anda mau membuat aplikasi yang ada kuihnya itu akan ready bisa digambar bisa di install lewat ini oke ini berarti instalasi sudah selesai nah sekarang kita mulai menguji coba ya menguji coba aplikasinya pertama saya tadi buka pychampnya saya klik start kemudian saya tulis pychamp nanti saya enter aplikasinya kemudian saya i confirm that i have read and accept the term of this user agreement kemudian saya continue kemudian saya klik don't send terserah sih mau klik yang send atau don't send saya klik yang don't send saja kemudian nah nanti sambil menunggu akan tampil aplikasinya saya klik new project ya nah yang harus anda atur adalah lokasinya mau diteletakkan dimana kalau saya sih cenderung lebih suka default tadi kan lokasinya di pychamp project lalu anda tuliskan nama folder project namanya apa disini saya mencontohkan python project 1 nah kalau sudah saya klik di bawah ini tidak kelihatan saya klik next gitu kemudian anda close saja ini anda close nanti akan secara default dia ada python project 1 foldernya dengan folder utama main.py python ya ekstensinya python nah kalau sudah kalau misal ini anda mau menambahkan satu buah python file lagi saya klik new python file misalnya saya beri nama coba begitu nah kemudian di enter sudah ini nanti akan muncul disini di kiri ini juga ada tapi tidak terlihat ya nah yang penting sebenarnya adalah kita harus memastikan setting dari folder tadi nah caranya klik file kemudian klik setting kemudian anda cari yang project python 1 python nama file anda tadi foldernya apa ya python project 1 kalau di contoh saya kemudian anda klik proyek enterprise nah disini yang pertama python ini intinya adalah kita menghubungkan dengan python 39 tadi ya nah maka yang saya harus lakukan adalah klik python interpreter interpreter susah kemudian saya klik yang python 39 ya kemudian kalau sudah saya klik add ini ya klik add kemudian saya pastikan virtual environment nya ini sudah base apa new environment nya itu sudah ada fan nya kemudian sudah terhubung sudah terhubung dengan python kemudian sistem enterprise nya juga sudah mengarah ke python .exe gitu ya nah disini sebenarnya yang masih kurang tepat adalah saya masih mengarahkan dengan python 328 karena saya install python dulu ada dua kali ya yang masih versi 38 dan versi 39 nah ini kebetulan masih mengarah ke 38 harusnya ini diganti ke python 39 gitu nah kalau sudah di add maka kalau sudah nanti package nya akan tampil ini tampil yang kita install install tadi misalnya pht5 kemudian httools nya gitu ya nah kalau sudah anda klik oke itu artinya sudah sinkron lah dengan pht39 anda nah ini misalnya saya mau mulai mengerjakan proyek gitu ya nah dan saya mau uji coba pertamanya adalah mau apa ya mau menampilkan sebuah gambar gitu maka buka dulu lah satu buah folder yang ada kumpulan gambar anda misalnya sebagai contoh disini saya menggunakan gambar hidar 5 kemudian ketika sudah anda tadi di copy ya setelah di copy ctrl c gitu kemudian saya klik kanan python project 1 folder tadi kemudian saya paste kan disini nah ketika sudah saya paste kan nanti akan muncul nama file file image yang sudah kita copy paste tadi nah kalau sudah kita sudah bisa melakukan ini import cv2 melakukan apa ya coding ya proses coding proses coding nah ini adalah proses codingnya yang untuk praktikum pertama ya import cv2 ini kita ngambil intinya ngambil dari open cv nya kemudian saya inisialisasi nama gambarnya nah ini sebagai contoh misalnya gambarnya untuk sekarang latihan pertama masih yang sifatnya patent belum upload load image gitu masih belum nanti di praktek selanjutnya nah setelah Anda img sama dengan cv2 artinya import dari cv2 tadi kemudian imread imread itu artinya membaca image read artinya read image membaca image kemudian kurung titik 2 petik 1 kemudian nama filenya tadi yang sama ya harusnya dengan yang ini yang ada di dalam satu folder nanti seandainya ingin beda folder nanti ada caranya lagi nah kalau seandainya sudah maka kita ke baris selanjutnya cv2 dot imshow buka kurung buka petik image koma img ini fungsinya adalah untuk menampilkan imshow im image show berarti show image show image menampilkan gambar gambar mana yang mau ditampilkan nama variabelnya ditaruh disini nah kalau sudah anda klik cv2 ketik cv2 dot white key kemudian cv2 destroy all window jadi ketika ini di running dia menampilkan di pop up nya nah kalau ini saya running ya ini tadi saya running pakai disini ya disini nanti ada button warna hijau nanti akan muncul image nya seperti ini kayak gini contohnya berarti uji coba di praktikum 1 ini sudah selesai berarti selamat melakukan praktikum gitu nanti link-link yang terkait dengan file yang harus anda install di dalam praktikum 1 sudah ada di description box jadi silahkan di download disana selamat mencoba akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat